Intro Ya media Malaysia puji timnas Indonesia meskikalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023 Di informasi bola selanjutnya timnas Indonesia kandas di 16 besar Piala Asia warga net ramai-ramai berikan apresiasi Dan yang terakhir netizen Sorot Asnawi saat Indonesia kalah 0-4 dari Australia Sima selengkapnya disini bersama saya untuk Anda Ya di informasi bola yang pertama media Malaysia makan bola tetap memuji perjuangan timnas Indonesia meskikalah 0-4 dari timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023 Meskikalah mereka menilai perjuangan skuad Garuda sudah hebat Pujian itu dilontarkan dalam artikelnya dengan judul ALC Asian Cup Australia mudah singkirkan Indonesia 4-0 Makan bola seakan terkesan dengan perjuangan skuad Asuhan Sinteyong meski kalah telat Australia menamatkan perjuangan hebat Indonesia di Stadium Jasim bin Hamad untuk melangkah ke peringkat suku akhir Piala Asia Ya wajar saja makan bola menyebut timnas Indonesia telah berjuang hebat dalam laga ini Tercatat skuad Garuda telah menguasai bola sebanyak 48% dengan melepaskan 5 percobaan dan 1 antaranya tepat sasaran Apalagi skuad Asuhan Graham Alnott menurunkan barisan pemain terbaik mereka seperti Matthew Ryan, Harry Shorter, Jackson Irvin sampai dengan Martin Boyle Sementara itu timnas Indonesia lebih banyak menurunkan pemain muda seperti Raphael Shryk, Marcelino Ferdinand sampai dengan Elkan Baggett Sayangnya timnas Indonesia kecolongan ketika Baggett tidak sengaja memblok tendangan Irvin yang menjadi gol pertama bagi Shockers pada menit ke-12 Di penghujung babak pertama Boyle berhasil mencetak gol ke-2 Australia setelah menyundul umpan silang Giatin Jones Ya gol ke-3 Australia tercipta pada menit ke-89 ketika Craig Goodwin melepaskan tembakan melewati keeper timnas Indonesia Hernando Ari Back jangkung Harry Shorter mencetak gol ke-4 di laga ini sekaligus memastikan langkah timnas Indonesia terhenti di Piala Asia 2023 Dengan demikian Australia bisa melaju ke perempat final Piala Asia 2023 Mereka menanti siapa pemenang antara timnas Korea Selatan melawan timnas Arab Saudi yang baru akan digelar pada selasa besok 30 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat Dan di formasi bola selanjutnya Langkah timnas Indonesia memang harus kandas di 16 besar Piala Asia 2023 oleh timnas Australia Akan tetapi warganet di media sosial Twitter ramai-ramai memberikan apresiasinya Ya perjuangan timnas Indonesia berakhir di babak 16 besar Marcelino dan kawan-kawan takluk dengan skor akhir 0-4 dari Australia pada laga di Stadion Jasim bin Hamadha Qatar pada minggu malam ini Dan kendati kalah Indonesia tetap layak diapresiasi Skor akhir sejatinya tidak mencerminkan jalannya pertandingan terutama di babak pertama Indonesia mampu merepotkan barisan pertahanan The Soccerers di 45 menit awal Hal itu yang kemudian menjadi sumber apresiasi dari warganet Apalagi fakta tidak terbantahkan Timnas Indonesia datang dengan skuad termuda Ranking FIFA terendah Serta pengalaman yang paling minim Kami tetap bangga Garuda Cuit akun Twitter Transfer Market Indonesia At TMDM dan Underscore News pada minggu ini Resmi Indonesia tersingkir dari ajang Piala Asia 2023 Cuit at IdextrayTime Datang dengan status skuad termuda Ranking FIFA terendah Absen di kompetisi ini 17 tahun Namun bisa melaju ke babak 16 besar Untuk pertama kali sepanjang sejarah Ayo beri apresiasi dululah Kata cuitan yang lainnya Nah perjuangan anak asus Sinteyong sudah layak diapresiasi Mereka lolos dari grup maut yang dihuni timnas Jepang Timnas Irak dan timnas Vietnam Tim merah putih bahkan bisa selalu mencetak gol di tiga laga fase grup Indonesia pada akhirnya mengoleksi tiga poin Usai menang 1-0 atas Vietnam Di match day 2 dengan selisih gol minus 3 Jangan lupa Indonesia memiliki rataan skuad termuda di Piala Asia Dengan 23 tahun Ini menjadi tanda setidaknya skuad ini punya masa depan yang cerah di depan Ya perjuangan Indonesia akan berlanjut di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zoner Asia Mereka akan menghadapi Vietnam dua kali pada Maret 2024 Baik kandang maupun tandang Dan informasi bola yang terakhir Asnawi Mangku Alam disorot netizen saat timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia Pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Stadion Jasim Bin Hamad Alrayan pada minggu malam ini Asnawi tampil sebagai starter di laga ini Pemain anyar klub Thailand Ford FC ini bertugas mengisi sisi kanan tim merah putih Ya Asnawi sejatinya tampil cukup solid sejak menit pertama Namun mendekati akhir babak pertama mantan pemain Jonam Dragons ini Alpa menjaga pergerakan lawan Ia hanya melihat arah bola datang dan luput mengawal pemain Australia Martin Boyle Yang datang dari belakang dan dengan leluasa menyundul umpan silang dari sisi kiri pertahanan Indonesia Kesalahan Asnawi disorot oleh netizen Mereka menyayangkan pemain berusia 24 tahun itu luput dalam mengawal pemain Australia Kok Asnawi ngeliatin doang ya? Kata salah satu netizen, wah Asnawi kok malah bengong harusnya gini King Tulis yang lain Kenapa Asnawi, kenapa kicau netizen lainnya Waduh Asnawi gak screening lagi deh sayang banget Ujar yang lain juga Asnawi bermain selama 58 menit di pertandingan ini Posisinya lantas digantikan oleh Witam Sulaiman karena timnas Indonesia Ingin menambah daya gedor tim demi mengejar ketertinggalan Namun upaya timnas Indonesia tidak membuahkan hasil Australia justru bisa menambah 2 gol di babak kedua lewat gol Craig Goodwin dan Harry Soder Sebelumnya di babak kedua Australia membuka keunggulan lewat gol bunuh diri Elkan Baggett Dan Boyle yang mencetak gol kedua bagi Socorroids Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemain pelatih yang terus konsisten Menghilangkan liburan kemarin Desember sekarang juga melawan kejenuhan masih ada Saya juga terima kasih kepada Pak Jokowi yang terus mendorong daripada persepak bolaan Dan mudah-mudahan kita terus bisa dapat prestasi yang luar biasa ujarnya Lebih lanjut setelah maju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Pria 53 tahun ini mengatakan pihaknya akan menjanjikan bonus yang lebih menggiurkan lagi Kepada para pemain dan official team apabila Indonesia dapat melaju lebih jauh lagi Yaitu sampai perempat final Ya kalau 16 besar kan sudah ada bonusnya 8 besar ya ada lagi pasti Kan yang enak gitu Jadi tapi jangan bicara bonus dulu Bicara prestasi Alhamdulillah bonus kata Erick Thohir Terima kasih telah menonton!